Kitab Amsal, Pasal 20 Anggur dan bir membuat orang lepas kendali. Mereka ribut dan mulai sombong dan bertindak dengan bodoh. Raja yang marah seperti raungan singa. Membuat raja marah, hidupmu dapat hilang. Orang yang tidak mau bertengkar patut dihormati. Setiap kebodohan dapat memulai perkelahian. Ada orang yang sangat malas menanam benih. Jadi, pada musim panen, mereka mencari makanan dan tidak mendapat apa-apa. Memperoleh keterangan dari seseorang seperti memperoleh air dari sumber air yang dalam. Orang bijak berusaha menimbannya. Orang dapat mengatakan banyak sahabatnya, tetapi sulit mendapat orang yang sungguh-sungguh dapat dipercayai. Bila orang hidup dalam hidup yang baik dan jujur, anak-anaknya diberkati. Bila seorang raja duduk dan menghakimi orang, dia harus menyelidiki dengan hati-hati untuk memisahkan yang jahat dari yang baik. Dapatkah orang mengatakan hatinya murni? Siapa yang dapat mengatakan, aku bebas dari dosa? Tuhan benci terhadap orang yang menipu orang lain dengan memakai timbangan dan takaran yang tidak tepat. Bahkan, anak-anak pun menunjukkan bahwa mereka seperti yang dilakukannya. Orang dapat melihat apakah perbuatannya murni dan benar. Tuhan telah memberikan kepada kita telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Jadi, pergunakanlah itu. Jika orang suka tidur, ia akan menjadi miskin. Tetapi mempergunakan waktu untuk bekerja, memperoleh banyak makanan. Orang yang membeli sesuatu dari kamu selalu mengatakan, tidak bagus, terlalu mahal. Kemudian orang itu pergi dan mengatakan kepada orang lain bahwa dia telah menawar dengan baik. Pengetahuan yang benar dapat mendatangkan emas, permata, dan barang berharga lainnya. Membuat perjanjian untuk membayar utang orang asing. Terimalah pakaian atau sesuatu dari dia sampai utang itu lunas. Tampaknya baik memperoleh sesuatu dengan menipu. Tetapi pada akhirnya, hal itu tidak berharga. Terimalah nasihat yang baik sebelum membuat rencana. Sebelum perang dimulai, carilah penasihat yang baik. Orang yang tidak terbuka berbicara, jangan dipercayai. Janganlah bergaul dengan orang yang banyak bicara. Orang yang mengutuk ayah dan ibunya sama seperti pelita yang padam di malam gelap. Kekayaan yang diperoleh orang dengan mudah tidak berharga baginya. Jika orang melakukan sesuatu melawan engkau, jangan berusaha menghukumnya. Nantikanlah Tuhan. Pada akhirnya, engkau menang. Tuhan membenci orang yang memakai timbangan dan takaran yang tidak tepat menipu orang lain. Hal itu tidak membuatnya bergembira. Jalan orang ditentukan oleh Tuhan, dan manusia tidak mengerti akan jalannya. Pikirkan dengan hati-hati sebelum berjanji memberikan sesuatu kepada Allah. Kemudian mungkin kamu ingin seandainya tidak membuat janji itu. Seperti petani memisahkan gandum dari sekam, raja yang bijak menentukan siapa orang jahat dan menghukumnya. Rah manusia adalah seperti pelita bagi Tuhan yang dapat melihat kebagian terdalam dari hati kita. Raja yang setia dan benar akan memegang kuasanya. Kesetiaan akan menegakkan kerajaannya kuat. Kita kagum terhadap anak muda karena kekuatannya, tetapi kita menghormati orang tua karena ubahnya. Jika kita dihukum, kita akan berhenti berbuat salah. Penderitaan dapat mengubah orang. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.